Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai Alangkah baiknya agar mendapat ilmu yang bermanfaat Kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Kembali lagi dengan saya Ibu Ulfa Nazariah Seneng dong Masih ingat dengan saya? Pasti masih ya Selamat bertemu lagi di kelas saya Kalian sekarang sudah kelas 11 Saya ucapkan selamat Yeay Kalau ada saya Berarti hari ini mata pelajaran kita adalah Bahasa Indonesia Hmm Jangan bosan-bosan ya Belajar Bahasa Indonesia dengan saya Materi pertama kita hari ini ada yang tahu? Bahasa Indonesia materi pertama kelas 11 Apa itu? Ya, tentang text procedure Hmm Ada yang tahu? Apa itu text procedure? Text procedure? Ada yang tahu? Kita lihat Text procedure merupakan teks yang berisi langkah-langkah penjelasan Yang harus ditempu untuk mencapai tujuan yang diinginkan Kamu bertujuan mengoperasikan laptop? Pasti kamu harus tahu langkah-langkahnya Kamu bertujuan akan membuat roti? Juga harus tahu langkah-langkah membuatnya Kamu ingin melakukan apapun yang ada step-step atau langkah-langkahnya Itu namanya prosedur Atau kalau jaman sekarang Anak-anak suka menyebutnya tutorial Kalian sering nonton di Youtube Tutorial make up Tutorial masak-masak Tutorial nge-game Dan lain-lain Nah, langkah-langkah menempu tujuan yang kamu inginkan itu Yang disebut Prosedur Kalau berupa tulisan Nah, tulisan prosedur itu Atau tulisan langkah-langkahnya Artinya itu disebut Text procedure Karena berupa tulisan Oke, lanjut Mari kita lihat contoh text procedure Di sini saya akan menampilkan langkah-langkah Membuat nasi goreng instan Hmm, yang belum sarapan Abis ini sarapan ya Jangan jadi BM nasi goreng Di text procedure ini Ada langkah-langkah membuat nasi goreng Itu judulnya Alat dan bahan Dan langkah-langkahnya Sebelum kamu membuat nasi goreng Pasti kamu harus menyiapkan Alat dan bahan terlebih dahulu Misal membuat nasi goreng disini Harus ada kompor Wajan Kamu membuat nasi goreng Kamu membutuhkan bahannya Yaitu Dua porsi nasi goreng Dua butuh telur ayam Dikocok Minyak goreng Untuk menumis Satu set Bumbu instan Nasi goreng Dan Kemudian baru deh Langkah-langkahnya Sudah siap mempersiapkan Alat dan bahan Baru kamu bisa Lantik ke langkah-langkah Membuatnya Nah, dalam struktur Text procedure Untuk judul Itu yang di atas Yang besar Langkah membuat nasi goreng Instan Itu disebut Saya lingkari ya Itu disebut Bagian tujuan Biasanya Judul Judul ini ya Bagian tujuannya nih Dalam struktur Text procedure Di atas Judul Atau tujuan Membuatnya Ini bagian tujuan Langkah Make up Sehari-hari Di judulnya di atasnya Itu bagian tujuan Namanya Langkah Mengaktifkan komputer Di judulnya di atas Itu namanya bagian tujuan Kemudian Ada alat dan bahan Itu namanya bagian material Berisi informasi tentang alat Atau bahan yang dibutuhkan Namun Tidak semua text procedure Terdapat bagian ini Umumnya terdapat Dalam resep masakan Seperti contoh ini Kemudian Ada langkah-langkahnya Bagian langkah-langkah Berisi cara yang ditempu Untuk mencapai tujuan Bagian ini Biasanya Tidak dapat Diubah urutannya Jadi Kalau membuat nasi goreng Ya panaskan dulu Wajannya Bukan jangan langsung Masukkan nasinya Harus berurutan Agar tujuan Membuat nasi goreng ini Tercapai Jangan Plot dulu Atau Yang harusnya Urutan nomor 2 Jadi 1 3 Jadi 2 Enggak Itu harus berurut Namanya bagian langkah-langkah Oke Sudah memahami Tentang text procedure Dan bagian-bagiannya Apa aja tadi bagiannya Kita balik lagi Ada 3 Bagian tujuan 1 2 Material 3 Bagian langkah-langkah Oke Sudah memahami Tentang text procedure Dan bagian-bagiannya Alhamdulillah Kalau sudah Untuk tugasnya Silahkan Kalian cari text procedure Di buku Majalah Atau di internet Kemudian Kalian Tandai Atau lingkari Bagian-bagian text procedure Di sana Seperti Dimana Bagian tujuannya Bagian materialnya Dan bagian langkah-langkahnya Gambarnya Kalian foto Dan kirim kembali Ke saya Di classroom Contohnya Sudah ada ya Di classroom Seperti ini Kalian lingkari Mana bagian tujuan Tandai Material Dan langkah-langkahnya Cukup Kalian foto Tidak perlu Kalian tulis Di buku Kalian cari Gambarnya Di google Kalian Tandai Di handphone Kalian Oke Aplikasi Coret-coret Yang tandai Lingkari Tulisan Kalian Beri Penjelasan Keterangannya Seperti itu ya Paham? Kalau Masih ada yang Bupaham Bisa Hubungi saya Di whatsapp saya Di abri saya Atau bertanya Comment di Classroom Baiklah Sampai Disini Dulu Penjelasan Materinya Saya Tunggu Tugasnya Di Classroom Sampai Bertemu Lagi Sampai Bertemu Lagi Di materi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu 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 Tunggu